Staff medis di dalam rumah sakit Kamal Atwan di Gaza Utara mengkonfirmasi bahwa militer Israel menyerbu rumah sakit dan memerintahkan staff pasien dan yang terluka untuk meninggalkan gedung. Pasien yang terluka dan mereka yang mengalami komplikasi kesehatan lainnya diseret keluar gedung ke halaman rumah sakit. Banyak dari mereka yang harus dipasang infus dan berada di ranjang medis dalam rumah sakit. Dikutip dari Al-Zazira, rumah sakit tersebut secara resmi kehabisan persediaan medis dan gudangnya kosong. Direktur rumah sakit Kamal Atwan Dr. Husam Abdul Safi yang mengatakan situasi di rumah sakit tersebut sangat buruk. Bahkan tidak ada perawatan medis yang tersedia bagi siapapun di Gaza Utara. Banyak korban ruka tersebar di jalan-jalan Jabalia dan Beit Lahia dan tidak dapat mencapai rumah sakit karena pengeboman yang terus berlangsung. Kadi malam, militer Israel mengepung rumah sakit dan langsung melepaskan debakan ke gedung tersebut yang menyebabkan kerusakan parah pada ruang ICU dan unit jawat darurat. Pengeboman tersebut juga merusak stasiun oksigen dan mengganggu aliran pasokan oksigen ke inkubator dan ICU, mengancam nyawa 150 orang yang terluka dan 14 bayi baru lahir. Dari informasi yang dihibun Al-Zazira, militer Israel sedang melakukan penangkapan masal terhadap sejumlah pria di dalam rumah sakit Kamal Atwan dan membawa mereka ke suatu tempat yang tidak diketahui untuk diinterogasi. Militer Israel menargetkan sekelompok rumah di jalan Al-Hawajah di kamp pengungsi Jabalia, menewaskan dan melukai banyak warga Palestina. Pasukan militer Israel masih ditempatkan di rumah sakit tersebut, yang merupakan fasilitas utama yang menyediakan perawatan bagi sekitar 2 per 3 penduduk di Gajah Utara. Rumah sakit Kamal Atwan juga mungkin akan hancur, seperti hanya rumah sakit Al-Shifa yang merupakan rumah sakit terbesar di daerah kantong tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!